Merusak isi komik buatan Jaiko Aku bisa beli dorayaki dua buah Itu Jaya Sedang apa dia di tempat seperti itu? Jaya Kamu lihat komik buatan Jaiko Karena itu kamu sampai memanjat ke atap Iya karena kemarin Jaiko bilang kalau dia mau ikut lomba membuat komik Tapi sedikitpun aku gak boleh lihat komiknya Sebagai kakak aku jadi khawatir Karena di lomba-lomba sebelumnya kan dia belum pernah menang Dimana? Kapan? Kalau di lomba ini dia kalah lagi Dia pasti hilang semangat Lalu jatuh sakit Itu sih berlebihan Iya kami diam deh Tapi Nobita Kamu memang gak pintar dalam belajar dan olahraga Tapi kalau baca komik kamu suka kan? Hah? Aku mohon Kamu harus lihat komik Jaiko diam-diam Kalau komiknya memang kurang menarik Aku mohon kamu berpendapat Itu sih tidak perlu Apa? Iya deh aku mengerti aku mau Nah begitu dong Kaka Eh ada Nobita dan Doraemon Aku mau keluar sebentar ya Oke Ayo Oh jadi seperti ini kamarnya Jaiko Sudah Ayo cepat cari komiknya Iya Ini apa ya? Gak salah lagi Ini pasti komiknya Aku Nobita dan Sang Satria Mawar di Versailles Dua-duanya sepertinya menarik Hah? Itu nama penanya ya? Christine Gouda Unik ya? Jangan tertawa Ini calon komiknya masa depan Tapi amplopnya sudah dilem Kalau begini kita gak bisa lihat dong Tenang saja aku punya ini kok Sepatu khusus buku bergambar Kalau pakai sepatu ini Kita bisa masuk ke dalam cerita buku bergambar, komik dan semacamnya Doraemon memang hebat Kalau begitu kita mulai dari komik Aku Nobita dan Sang Satria Mawar di Versailles Semangat ya Makiko Kalau begitu aku duluan Aku tidak mau mengganggu Mereka bilang apa sih? Ayo kita ke sana Jangan Kalau kita ikut campur dialognya bisa berubah Tadi itu pasti membicarakan soal cinta Sudah biasa di komik seperti ini Biasanya setelah ini bertemu pasangannya Selamat pagi Makiko Serius Pak? Pasangannya sudah datang Yoko Aku Nobita dan Sang Satria Mawar Nomor 1 Aku tak mau wajah Aku kaget sekali Kok tiba-tiba ada hantu tanpa wajah? Aku gak ngerti jalan pikiran orang jenius Bukan begitu Pasti karena gambarnya belum selesai Jadi artinya Yang siap ikut lomba Sang Kesatria Mawar di Versailles ini Mungkin saja Kakak sedang apa sih di sini? Jekko Enggak aku Sebenarnya aku mau pinjam buku telepon Jekko kamu punya kan Buku teleponnya? Ada-ada saja Untuk apa aku simpan buku telepon? Oh iya Untuk ikut lomba komik itu aku jadi ragu Kakak selalu bilang Nobita berikan apapun yang terbaik untuk Dia kan orang yang ada di sampul komik Jadi orang ini beran utamanya Bagaimana dong saya? Kalau orang ini tidak ada di cerita Dia langsung juga tidak ada Ceritanya akan berantakan Bagaimana ya? Aku tahu Kalau begitu Nobita kamu saja yang gantikan ya? Iya benar Supaya dari sini Kita akan buat cerita komik ini jadi versi kita Betul? Tidak masuk akal Jadi kalian mengolak Aku setuju kok Nobita tidak Kok gitu si Doraemon? Rasanya tidak nyaman Enggak usah protes Kamu lumayan cocok kok Tuan Chris! Tuan Chris! Kami sudah dapat informasi keberadaan Tuan Putri Beliau diculik pajak laut Tuan Chris itu siapa sih? Sudah pasti itu peran kamu Nobita Ayo bilang ke tuan itu dong Tapi bilang apa? Cepatlah Tuan Kisatria Kita harus cepat Karena kita adalah pembela kemeneraan di Versailles ini Para Kisatria mawar Menolong yang lemah Melawan para penindas Setelah ini pasti giliran dialognya Nobita Ayo ucapkan janji Kota-kotanya apa? Tidak tahu Jaya Aku juga tidak pernah dengar Kami para Satria Versailles akan jadi cahaya pemberani Kami para Satria Versailles akan jadi cahaya pemberani Wah keren Aku rasa cerita ini sudah semakin menarik Ayo kita selamatkan Tuan Putri Mereka bisa bersa Mereka bisa bersa Aku takut Ini keren Kita juga jangan mau kalah Sudah sampai Tuan Putri Tuan Tris Yang mulia Tidak Tolong aku Kamu jangan kabur Kamu ini kan perutamanya Nobita Tidaknya kan aku buka Tidak 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 Itu Pakai ini saja Tuan Aduh Malah kena teman kita juga Tuan Malah ini Tidak Tidak Bagaimana ini Lagi-lagi teman kita Jadi pembela kebenaran yang bernama Kesatria Mawar itu kalian Tidak sehebat gosipnya Sekarang turun dari kapalku Kalau tidak nyawa Tuan Putri bayarannya Gawat Doraemon aku kasih laku Aku tahu Ini bukan Itu bukan Ini juga bukan Sudah cukup Bajak kau jahat Jayan Siapa itu Aku adalah Tuan Jayan Bersiaplah Berhasil Masalah selesai dengan buta aku sendiri Enak Walau di dalam komik tapi enak Aku mau tambah Wah Walau Jayan yang jadi peran utama Sekarang ceritanya jadi berantakan Cocoknya judulnya Satria Berantakan Sekarang jalan ceritanya sudah lebih baik Jaiko Kakak sudah lihat komiku ya Ya akhirnya ketahuan Tapi tenang Jaiko Kali ini kakak sangat yakin Setelah kakak ambil peran di komik yang satu ini Kamu pasti sukses besar di lomba itu nanti Apa maksudnya? Jangan dilihat Kok jadi begini? Jadi lebih seru kan? Kalau begini aku pasti gagal Tema lombanya membuat komik dengan gaya karakter klasik Kalau aku kirim seperti ini Belum apa-apa pasti sudah ditolak Komik gaya apa? Pokoknya kakak tidak usah ikut campur lagi Sudah sana cepat keluar Ini semua gara-gara kamu Nobita Kok salah aku? Karena kamu gak banyak berperan di cerita komik yang tadi Sudah-sudah Tuan Jayap Tenang dulu ya Sebenarnya ini lucu juga sih Ternyata kakak tidak pernah berhenti mengkhawatirkanku Setelah Tuan Jertas Jakantik �